Grup musik asal Jakarta yang terbentuk tahun 2013 ini pada awalnya beranggotakan 3 orang personil. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berkarya hanya dengan 2 orang personil aja. San Mantra mencoba menggabungkan beberapa genre musik seperti musik tekno, acid house, dan deep house. Single pertama mereka berjudul Silver Ray dan dirilis tahun 2015 bilang. Setelah sempat vakum tahun lalu, kini San Mantra kembali dengan musik-musiknya yang lebih fresh. Dengan face painting, ciri khas mereka tentunya. Kalau misalkan live itu, gue gak pernah sama sih. Kadang-kadang pernah kayak cuma gue ngambil sound dari MIDI, yang gue ambil itu kayak ada percussionnya juga, ada synthesizer. Kadang-kadang sampler, analog synthesizer buat ngebeling bass. Kalau gue, biasanya gue pake cork MS-20 sih. Itu jagoan gue. Di dalam itu gue ada beberapa lagu yang gue trigger MIDI dari session kita. San Mantra, bro gila nih. Berbeda nih. Yang gue liat dengan kalian berdua. Duo yang berbeda. Di face. Eh di face, di paint face-nya. Face painting. Emang gak sakit deh sama mata. Kenapa mata sih? Gak kelilipan gitu. Gak dikit-dikit sih. Beri kan? Beri sih. Tuh. Ini kalian setiap lima-lima memang paint-nya tuh di face-nya dengan warna putih atau dengan warna-warni? Warna-warni. Warna-warni sih. Tergantung dari acaranya juga. Oke. Terus kalian sendiri ini, San Mantra ini, genrenya apa sih? Gimana? Genre? Sebenernya kita emang mix banyak sih. Gak cuman satu jam lagi sih. Kayak kita based on techno, ada based on tech house juga, ada sedikit ada crowd rock-nya juga, psychedelic-nya. Jadi agak mix lah, semua namanya gitu. Iya. Dan kayak emm, tapi base yang ininya, roots-nya tuh teknis. Eh by the way ini kan underground dance music nih belum semua orang lah gitu nge sama musik kalian kan. Itu gimana caranya bisa dapet perhatian gitu dari publik tuh gimana? Kalo dari kita sih sebenernya emang harus pelan-pelan aja sih sebenernya. Jadi kayak tiba-tiba kita gak ngasih yang lagu yang terlalu gelap, tiba-tiba kayak ada yang santai dulu. Jadi masuk-masuk awal kita main misalkan ya kita masukin lagu yang lebih santai. Atau baru gelap-gelap atau gimana kayak gimana. Terus ya jadi orang feelnya kayak pas nonton kayak wah pelan-pelan. Kalo misalnya langsung ke aja tuh kayak aduh ini serem banget. Serem sih. Iya kan? Jadi orang masih bisa lumayan denger pelan-pelan gitu. Udah berapa lagu nih yang kalian bikin? Sekarang kita remix on-boy ini sekarang. Remix lagu-lagu orang. Kemarin udah sempet ada yang dirilis. Selanjutnya sih lagi mau bikin ini sih. Bikin sama album. Eh ngomong-ngomong ini kan Sun Mantra ini kan unik kan dengan face paintingnya. Tadi Marcel juga udah bilang nah ini tuh sebenernya banyak juga loh DJ-DJ yang punya performanya yang unik juga kayak Sun Mantra. Maksa sih? Nggak percaya. Nggak percaya aku. Ini ada Miss Juul. Coba kita langsung. Killer saatnya info barengan sama Miss Juul. Dan sekarang ini infonya itu seputar DJ yang punya karakter unik atau nyeleneh kalau lagi manggung. Yang pertama Def Punk. Kalian nggak tau sama duo elektronik ini yang selalu kalau lagi manggung itu ciri khasnya adalah pake helm ya. Dan ternyata mereka ini pake helm itu untuk menyembunyikan identitas mereka supaya bisa menjaga kehidupan pribadi mereka kalau lagi nggak manggung. Ya mungkin kalau nggak lakukan DJ setelah itu dia bisa jadi ojek online kali ya. Lanjut lagi ini selain Def Punk ada juga DJ yaitu Kezet. Nah duo asal Swedia ini selalu tampil dengan kostum berupa kaset raksasa dengan LED stickers. Ide ini justru muncul dari snack manager yang terinspirasi katanya yang dari DJ pertama tadi yaitu Def Punk. Nah Kezet sendiri ngaku nih sanggup memakai kostum ini 30 menit aja karena sangat panas di dalamnya ya. Yang ketiga itu ada Death Mouse. Dan kalau kamu pernah lihat nih Death Mouse kalau perform jadi Cubers dia ini selalu memakai topeng tikus gitu. Dan ternyata inspirasinya gara-gara pernah menemukan seekor tikus mati di komputernya wow. Nah Cubers yang terakhir ini tidak lain tidak bukan adalah Marshmallow. Hampir sama dengan DJ-DJ sebelumnya Marshmallow ini juga menggunakan topeng yang berwarna putih dengan bentuk bibir tersenyum sebagai identitasnya. Bahkan kemarin itu sempat ada beberapa DJ-DJ juga yang ikutannya jadi sebagai kostum Halloween. Dan penampilan tersebut berhasil menarik perhatian publik dan membuat banyak orang yang bingung dan menebak-nebak siapakah yang ada di balik topeng itu. Oke Cubers itu dia tadi infonya bareng sama Miss Ju. Wow, terima kasih. Ternyata banyak ya. Yang paling lagi happening Marshmallow memang. Oke Cubers sebelum kita lihat performance dari Sun Mantra dan kita juga udah harus pamit. Kita mau kasih challenge dulu. Apa salesnya? Eh jangan lupa HD-nya apa? HD-nya iPhone 6. Dan challenge-nya gampang sekali. Jadi kalian tinggal bikin video berdurasi 30 second dan upload nanti ke Instagram. Apa isi videonya? Kalian harus dance ala Rocket Crew. Jadi Hip Hop Dance. Gampang banget. Dan kita kasih tau dulu pemenang challenge-nya. Oh ya. Ini dia. Nah disini lah pokoknya. Oke. Dan jangan lupa tadi videonya di tag kemana? Ke at cubicle underscore ID dan at net media sama pakai hashtag. Hashtag at cubicle dan cube challenge. Ya betul. Oke kalau gitu. Ya inget ya pemenangnya yang mendapatkan iPhone 6. Kalau gitu. San Mantra abis ini mau manggung ya langsung perform. Kita berdua cowok dulu. Jangan lupa sasihan atur cubicle jam 11 malam. Hanya di net. Nadia Jule pamit. Marshal Chandawir Nata pamit. Siap. Langsung aja kita lihat San Mantra. Alright. Thank you. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton